Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 halo apa kabar bunda-bunda dan teman semua Selamat datang di channel sederhana aku Teteh Api Mohon maaf ya bun kalau di minggu kali ini aku telat banget ya upload videonya Karena di tempat aku hujan angin gitu ya bun dan sering mati lampu Alhasil aku gak bisa upload video ke youtube ya bun Share kegiatan sehari-hari aku lagi ya bun sebagai ibu rumah tangga Semoga bunda-bunda selalu suka dan selalu support ya dengan video aku Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya bunda-bunda tahu dan teman-teman tahu video terbaru dari aku Dan buat bunda-bunda yang selalu share video aku di tab komunitasnya Terima kasih banyak Videonya kita awali aja ya bun Dengan tadi itu aku bongkar paket Itu tuh dispenser sabun Aku udah pengen banget ya dari dulu Dan Alhamdulillah udah kesampean Dan langsung aja ini aku cobain Tapi kali ini aku cuci piringnya di kamar mandi ya bun Karena kebetulan air aku itu lagi kecil Jadi airnya itu ke westapel itu gak naik ya bun Jadi aku cucinya di kamar mandi aja Tapi Alhamdulillah ini tuh bermanfaat banget ya bun Aku jadi tambah semangat banget cuci piringnya Harganya juga murah meriah ya bun Aku beli di online shop Kalau gak salah harganya itu 10 ribuan ya bun Bunda-bunda bisa beli aja di online shop juga banyak Ini aku udah coba ya bun Alhamdulillah bagus banget Nah setelah cuci piring aku mau lanjut Ini aktivitas jualan aku seperti biasa Kali ini agak sedikit berbeda ya bun Walaupun musim hujan Tapi kadang-kadang suka ada panas-panas gitu Jadi aku mau buat es mambo ya bun Ini tuh es mambo ala-ala aku Tapi ini Alhamdulillah ya bun Laris banget Tapi untuk kali ini aku buatnya cuma sedikit aja Karena masih percobaan juga ya bun Dan supaya bisa buat orang penasaran juga ya bun Ini aku itu buatnya dari gula, tepung maizena Sama susu kental manis Ini aku kasih airnya segini ya bun Sepanci ini Aku gak tau ukurannya berapa Karena ini tuh kira-kira aja gitu ya bun Ala-ala aku Dan ini tunggu sampai mendidih kayak gini ya bun Setelah mendidih kita bisa matikan kompornya Dan kita bisa tunggu dulu sebentar Dan selanjutnya kita bisa kasih rasa-rasa gitu Nah untuk kali ini aku mau buat dua rasa Aku mau buat rasa mangga sama rasa anggur ya bun Ini aku pakai minuman instan kayak gini Ini satu wadahnya itu aku kasih dua Biar manis gitu ya bun Dan kita bisa aduk-aduk dulu ya sebentar Ini tuh kalau mau dimasukin ke kantong plastiknya Kita bisa tunggu dingin dulu ya bun Karena lumayan susah juga ya Padahal aku ini masukinnya udah anget gitu Tapi masih aja ya bun Susah gitu panas gitu kena tangan Dan karena aku gak punya corong ya bun Ya itulah kekurangannya Aku sepertinya harus beli corong ya bun Ini aku wadahin aja kayak gini ya Ke kantong plastik kayak gini Kantong plastiknya juga banyak ya bun Kalau bunda-bunda mau Coba juga ya usaha di rumah Kulkasnya nganggur gitu ya bun Lebih baik kita manfaatkan aja Kayak gini seperti aku Ini itu aku jual seribuan ya bun Alhamdulillah untungnya lumayan ya bun Hampir dua kali lipatnya gitu ya bun Dari modal Dan aku minta doanya ya bun Supaya dagangan aku selalu diberikan Kelancaran kelarisan Supaya aku bisa terus semangat juga ya Hontennya Berbagi pengalaman sehari-hari aku Sharing video-video sederhana aku Sama bunda-bunda dan teman-teman semua Segini dulu ya bun Untuk video aku di hari ini Semoga bunda-bunda selalu suka Dan selalu support ya dengan video aku Dan jangan bosan-bosen nontonin video aku Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuu Uuuu